Intro Siapa yang tidak mengetahui tol Cipularang atau Purbalenyi, kilometer 97? Ruas tol ini terletak di sekitar Gunung Hejo, kecamatan Darangdan, kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Tol ini memiliki mitos yang cukup mengerikan, karena dianggap sering meminta tumbal korban akibat kecelakaan. Menurut sejarah, Gunung Hejo dulu menjadi tempat bernaung binatang monyet, tetapi sekarang sudah punah. Berdasarkan keterangan warga sekitar, keangkeran Gunung Hejo yang dianggap semakin kental, seiring dengan banyaknya terjadi kecelakaan di ruas tol Cipularang, terutama kilometer 97 sampai 90 arah Bandung. Tercatat beberapa nyawa dari nama-nama terkenal pun melayang sia-sia akibat kecelakaan di sepanjang tol Cipularang tersebut. Pada Juli 2011 silam, dua perwira TNI dari Buster Vip Kodem III Silwangi meninggal dunia karena kecelakaan di ruas tersebut. Bedangdut Saiful Jamil pun turut alami kecelakaan, hingga merenggut nyawa istrinya Virginia Anggrihani. Dalam kecelakaan itu, istri Saiful Jamil tewas di tempat, sedangkan sembilan lainnya, termasuk Saiful Jamil Selamat. Mobil itu berisi 10 orang dengan posisi 3 penumpang, termasuk anak kecil di depan, 3 di tengah dan 4 di belakang. Berikutnya, enam nyawa kaum urban asal Kebumen, Jawa Tengah yang hendak mengadu nasib ke Jakarta. Tewas seketika, akibat mobil travel yang mereka tumpangi menabrak belakang trep yang berada di depannya. Kecelakaan yang sering terjadi di kawasan itu menimbulkan banyak spekulasi, baik yang rasional maupun irasional. Saat pembangunan tol berubah lenyi di ruas kilometer 90 sampai kilometer 97, di sekitar Gunung Hejo muncul banyak cerita aneh. Di mana ada yang dipindahkan makhluk gaib saat tertidur lelap ke dekat sungai. Ada juga yang menangis sesekukan saat tidur, bahkan banyak juga yang kesurupan. Jalan tol yang melewati Gunung Hejo juga harus dibuat melingkar, tidak langsung tembus menerbos Gunung Hejo. Ada buru bangunan tewas saat proyek itu berjalan. Cara kematian bermacam-macam, ada yang terjatuh dari kendaraan kren dan yang tiba-tiba kendaraan stum berjalan sendiri melindas satu buru yang tiduran. Mesin truk juga tiba-tiba bunyi sendiri padahal dalam kondisi mesin mati, sehingga kernet dan sopir truk ketakutan. Pada satu malam, pun seorang kuli sempat melihat sosok dua bocah gundul berlari-lari di atas panjang kren. Kuli itu lari dan terjatuh. Juru kunci Gunung Hejo, Jaya Sukaya, menceritakan bahwa di Gunung Hejo, Tol Cipularang, Pulau Karta, terdapat patilasan kasuhunan Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi menjadikan Gunung Hejo sebagai tempat untuk mencari wangsit. Saat itu, Prabu Siliwangi dalam kondisi yang kalut. Karena kondisi kerajaan Pajajaran yang mulai redup, maka Prabu Siliwangi bertaba di Gunung Hejo yang dipercaya terdapat jejak karuhun Sunda. Katanya di rumahnya di kawasan Darangdang, Cipularang. Ditambahkannya, tempat patilasan Prabu Siliwangi itu merupakan pusar dayu, berupa seonggok batu yang menutup lubang yang sangat dalam. Ia mengalami kejadian mistis, pernah dijumpai penunggu gaib penunggu patilasan itu, yaitu Seh Manggeleng Sakti. Perawakan Seh Manggeleng, tinggi besar, berbaju putih, memakai sorban dan berjenggot. Menurutnya, banyak kecelakaan terjadi di sekitar Gunung Hejo. Orang menghubungkan kecelakaan dengan keberadaan gaib di Gunung Hejo. Mungkin saja Seh Manggeleng marah, karena pembuatan jalan tol ingkar jaji. Dulu, katanya akan dibuat musolah di Gunung Hejo. Selain itu, juga akan dibuka akses jalan ke Gunung Hejo. Tapi ternyata, sampai sekarang tidak pernah ada realisasinya. Dulu, kawasan sekitar Gunung Hejo adalah ladang dan persawahan yang membentang luas. Masyarakat yang akan ritual ke Gunung Hejo hanya bisa jalan kaki melewati pematang sawah dan jalan setapak di pinggir ladang. Ketika jalan tol mulai dibangun, masyarakat sekitar berharap akan dibuatkan jalan ke arah Gunung Hejo. Apalagi pembuat jalan tol berjanji akan membuatkan jalan dan membangun musolah. Tapi, jalan dan musolah tidak pernah terwujud. Sekarang jika memakai sepeda motor akan kesulitan, karena jalannya terpotong hanya bisa berhenti di pinggir tol. Kemudian jalan kaki lewat terowongan menyebrang ke Gunung Hejo. Selain itu, memutar jalan yang cukup jauh. Jika memakai mobil, pesiara bisa berhenti di rest area km 97, lalu jalan kaki ke arah km 96-200, dan melompati pagar tol menuju gunung. Rute jalan ke Gunung Hejo cukup terjal. Sekitar 1 km naik ke atas. Banyak pohon-pohon besar yang akarnya mencuntai sampai ke bawah. Lalu, ada jembatan dari kayu untuk naik ke atas. Jembatan kayu sepanjang sekitar 2 meter ini agak rapuh, karena kayunya kena panas dan hujan. Usai melewati jembatan kayu, terlihat petilasan Gunung Hejo yang berupa batu dipungkus kain putih. Di terangkanya, pada malam Jumat, banyak orang melakukan ritual di sana. Mereka dari berbagai kota seperti Jakarta, Bogor, Karawang, Bandung, bahkan ada yang dari Jawa Tengah. Ia menganjurkan ketika mulai naik ke gunung mengucapkan salam, memperkenalkan diri kepada Seh Manggelem, supaya terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Itulah sedikit kisah dibalik kisah tragis kecelakaan di tol Cipularam, kilometer 97. Semoga informasi ini dapat bermanfaat untuk kita semua sebagai pengguna jalan. Selamat tinggal. Selamat menikmati. Sele tinggal. Terima kasih. Terima kasih.